Cinta bukan pacaran Tapi pernikahan Bisa banget dari Allah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Walakad yassarna al-Qur'ana lizzikri fahal min muddakir Kita akan memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal Untuk diingat, untuk dipelajari Adakah kalian hafalnya? Adakah kalian mengingatnya? Adakah kalian mempelajarinya? Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu memang sudah dimudahin sama Allah Buktinya apa? Banyak kita lihat anak kecil nih Sebut aja Musa misalnya Usia 6 tahun hafal 30 juz Dihafalin sama orang tuanya Kok bisa? Padahal masih kecil Apa kita gak malu nih? Itu salah satu bukti bahwa Al-Qur'an itu sudah dimudahin sama Allah Anak kecil aja bisa Ketika diperdengarin sama orang tuanya Berulang-urang berulang Ternyata lama-lama hafal dengan sendirinya Coba kalau kalimat lain dalam bahasa Arab Pasti susah banget dihafal Kalau Al-Qur'an denger sekali dua kali Langsung terekam di memori kita Makanya kita butuh niat yang bersih Tulus karena Allah Karena menjaga Al-Qur'an Hafadzah yuhafidhu Itu bukan sekedar menghafal sebenarnya teman-teman Hafadzah yuhafidhu Tahfir Itu kan memelihara Al-Qur'an Menjaga Al-Qur'an Kapan dikatakan seseorang itu memelihara Al-Qur'an Menjaga Al-Qur'an Bukan ketika dia Hafal Al-Qur'an Kemudian setoran Udah selesai nih 30 juz dihafal Apakah udah jadi Hafiz? Belum tentu teman-teman Yang dikatakan Hafiz adalah Ketika ia menjaga Al-Qur'an Dengan apa? Dengan mengulangnya Dengan membersamainya Dengan terus menerus muroja'ah Dari apa yang udah dihafal Itulah aktivitas menjaga Al-Qur'an yang sejati Plus Dijaga juga nilai-nilainya Pesan-pesan yang dihafal Itu juga dijaga dalam kehidupan sehari-hari Dengan amalan Jadi pesan Qur'annya apa Diamalin Nah itu juga menjaga Al-Qur'an Jadi Hafiz Quran sejati itu Adalah istiqamah bersama Qur'an Terus menerus konsisten sama Qur'an Bukan sekedar hamil Al-Qur'an Ngumpulin Qur'an Tapi Hafiz Quran itu adalah Bener-bener menjaga memelihara Qur'an Ketika diulang-ulang Dilantunkan tanpa henti Itulah aktivitas Menjaga Al-Qur'an Sehingga Al-Qur'an itu Tetap eksis di muka bumi Gak bakal bisa dipalsuin Gak bakal hilang Walaupun satu huruf pun Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Hijr ayat 9 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Inna nahnu nazzalnadzikra Wa inna lahulahafirun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an Dan kami pula yang menjaganya Jadi Allah itu udah ngejamin Qur'an itu pasti terjaga Kami yang menurunkan Qur'an Kami yang pertama Allah Mutus malaikat Jibril buat nurunin Qur'an Allah muliain Jibril Sebagai makhluknya Atas kemaha kuasaannya Allah Untuk nurunin Qur'an kan tugas yang mulia tuh Sehingga Jibril juga jadi mulia Kemudian Dan kami pula yang menjaganya Siapa nih kami yang Allah mention Di kalimat berikutnya Semua hamba Allah yang Ikutan berkontribusi Berpartisipasi Ikutan andil Atas terjaganya Al-Qur'an Itu semuanya hamba Allah yang Allah sebutin Sebagai Hafizhul Qur'an Wa inna lahulahafirun Dan kami yang menjaganya Makanya nanti di akhirat Ahlul Qur'an itu Para penghafal Qur'an itu Para penjaga Qur'an itu Jadi keluarganya Allah Banyak keutamaan Keistimewaan Dari para penjaga Al-Qur'an ini Hafizhul Qur'an Anak yang hafal Qur'an Bisa ngasih mahkota cahaya Buat kedua orang tua Seorang yang ahlul Qur'an Bisa ngasih syafaat Buat sepuluh anggota keluarganya Yang difonis Allah Masuk neraka Bisa diajak bareng-bareng Masuk surga Seorang yang ahlul Qur'an itu Itu nanti di surga Allah izinin untuk Naik ke puncaknya surga Ke surganya yang paling keren Jannatul Firdaus Bersama para nabi dan rasul Firman Allah Dalam sebuah hadith kudesi Baca lagi Sebagaimana kamu lantunkan Ketika di dunia Sebagaimana kamu hafal Kamu jaga Al-Qur'an itu Ketika di dunia dulu Kebaca lagi Ketika di surga Sekarang ini Nanti ya di surga ya Selesai satu ayat Naik satu step Tangga di surga Al-Rahman Naik Al-Lamal Qur'an Naik lagi Dan selesai Jadi kalau 30 jusnya itu Kuat Lancar Murkin hafalannya Di akhir ayatnya Ketika meninggal Itu insya Allah Kedudukan surganya itu Bersama para nabi dan rasul Bersama Rasulullah Rasulullah Jadi keren banget Mau jadi hafiz Quran itu Makanya setelah kita tahu Bahwa Nafal Quran Menjaga Quran itu keren banget Jadi Tunggu apa lagi Jadi yuk kita Upai diri kita Ikhtiarin diri kita Supaya bisa jadi Hafiz-hafizah Dan tentunya juga Perjuangannya juga luar biasa ya Kita harus menjaga niat Karena Allah Kemudian Kita harus bisa istiqamah Bersama Al-Quran Dan kita harus bisa Melawan hawa nafsu kita Menjaga diri Dari dosa dan maksian Karena Itu semua akan menghambat Kita dalam proses Memelihara Menjaga Quran Berkata Luar biasa Ini agak sedikit penampar juga sebenernya Daain Kang Biar isi koma Nyeter apalannya Dikit-dikit ini Mulai-mulai belajar Karena memang Masya Allah Perlu sekali kita Belajar Quran Dan membaca Quran Dan mengamalkan Quran itu mulia ya Semua yang ada kaitannya sama Quran Semuanya jadi mulia Malam turunnya Laylatul Qadar Mulia Untuk pertama kalinya ya Turun di bulan Ramadan Ramadan jadi bulan mulia Turun di Makkah Madinah Dua tempat itu jadi Paling mulia dibuli Diturunin sama Malaikat Jibril Dengan izin Allah Jibril jadi pemimpinnya para Malaikat Nabi Muhammad Dapat wahyu Al-Quran Jadi manusia paling mulia Kita umat ini Umat Nabi ini Kalau mau jadi mulia Dimulain sama Allah Maka salah satunya dengan Memuliakan Quran Gimana caranya Kata Nabi Sebaik-baik kalian yang Mempelajari Quran Dan mengajarkannya Jadi itu cara kita Memuliakan Quran Mudah-mudahan kita Dimuliain sama Allah Amin insya Allah Jadi mulai sekarang Ayo kita ngapalah Quran Ngaji Yang banyak ya Terima kasih Kamu Gamin Sehat selalu Ya Apa ya Kalau Allah jaga keharmatian Rumah tangannya Sama-sama juga Insya Allah Jadi ya Teman-teman Alhamdulillah Selesai acara kita Kita doakan sama-sama Agar apa ya Agar kita selalu dalam kebaikan Dilindungi oleh Allah Dari keburukan Yang penting Dijaga hatinya Untuk seorang yang benar-benar pasti Menjadi milik kalian nanti Amin insya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Teman-teman semuanya Alhamdulillah hari ini Kita sudah selesai Menghadiri acara Hijrah Cinta Sedikit cerita Memang Kejalanan hari ini Memang agak ini ya Agak Berliku-liku Penuh rintangan dan halangan Penuh kerikil hari ini Iya Tapi Masya Allah Semuanya memang Sebenarnya sudah Allah atur ya Kalau menjadi rencana Allah Masya Allah Kita ketemu dengan Hari ini bisa ketemu dengan Orang-orang yang luar biasa ya Yang memang mereka Taraf ukuran keilmuannya lah Jauh dari kita ya Jauh sekali gitu Ada Kang Muzamil Ada Anandito Ada juga Kang Dimas Seto Yang mereka memang sangat luar biasa Pemuda-pemuda yang berkualitas Insya Allah Dan mudah-mudahan kita juga bisa Pastinya Istri-istri-istri-istri-istri-istri-istri-istri-istri-istri-istri Kualitas bercerasannya Dan kecuali Anandito Dia masih belum belum Buat Anandito Semoga cepat ya Semoga dipertemukan sudah ya Semoga cepat ya Dan teman-teman Tadi ada beberapa Nasehat dari teman-teman kita Ambil yang baik-baiknya Karena semuanya itu Baik untuk diri kita Lalu Terus berusaha untuk Memperbaiki diri itu penting Hijrah diri itu bagus Mudah-mudahan bisa ngambil Isi baiknya Jadi jangan ingat untukmu bahwa Allah kuasa Jadi jangan pernah sedikit Itu gue berharap kepada Pemuda-pemuda yang lakukan Yang lakukan Yang lakukan Tidak Tari-tari kita Tari-tari kita Selamat tinggal Memangkini diri Menghakkini Ya Cinta bukan pasaran Tapi pernikahan Tari-tari kita Tari-tari kita Tari-tari kita